Ya, pemirsa sekitar 579 km ruas jalan di Kabupaten Batanghari saat ini masih dalam kondisi rusak. Terkait kondisi ini, Bupati Muhammad Fadil Arif mengaku akan berupaya melakukan perbaikan di sisa masa jabatannya. Kerusakan infrastruktur ruas jalan saat ini masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Batanghari. Pasalnya sekitar 579 km ruas jalan masih dalam kondisi rusak, dengan kategori rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Sehingga di sisa jabatan yang hanya lebih kurang satu tahun, Bupati dan Wakil Bupati akan berupaya melakukan perbaikan secara bertahap, terutama yang dalam kondisi rusak berat. Bagaimana kita bisa membuatnya fungsional ya, dengan keterputusan yang kita buat fungsional sehingga lancar dialui masyarakat. Karena tahu jalan kabupaten kita merupakan distribusi dari hasil produksi masyarakat, hasil pekebunan dan pertanian lainnya. Kemudian untuk yang sudah cukup parah, kita akan membangun ulang. Dan ini, alhamdulillah sampai 31 Desember 2022 kemarin, kita sudah perbaiki 120,7 km jalan kabupaten Batanghari. Tapi masih banyak yang juga. Dari total kerusakan sebelumnya yang terdata hampir mencapai 700 km, sepanjang lebih kurang 120,7 km ruas jalan yang rusak telah dilakukan perbaikan oleh PMK Batanghari hingga tahun 2022 lalu. Perbaikan ini dilakukan secara bertahap karena terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah setempat.